Intro Yo, what's up guys? Welcome back to Passion.like YouTube channel Sama gue Marvin, dan yes, di depan gue ini adalah Dua buah handheld gaming Yang lagi nge-hype banget saat ini Terutama yang di kiri gue ini R.O.G.L.I Mungkin ada dari kalian yang baru aja Ikutan beli atau udah pre-order dari lama Congrats, kamu udah punya handheld gaming Salah satu gadget paling Wah nih ya, paling bisa dibilang Mantep di 2023 ini Dan ada stigma juga Yang bisa dibilang pelopor nih Di dunia gaming handheld Yang bisa mainin game-game kelasnya AAA, kelasnya gaming PC Dan yes, gue kali ini Pengen share aja ke kalian Beberapa rekomendasi aksesoris yang Gue udah pake, gue udah testing ke kedua device ini Dan bekerja dengan baik ya Ini juga sebenernya bisa dipake Buat kayak Nintendo Switch Itu juga sebenernya bisa Kalo kalian yang pake Nintendo Switch Tapi gue gak ada Nintendo Switch Jadi ya, ini aja gue kasih Share ke kalian Tapi yes, langsung aja Ada 5 rekomendasi topik ya 5 segmen yang gue pengen share ke kalian Jadi langsung aja Tanpa basa-basa lagi Kita mulai videonya Let's go Oke, yang pertama gue pengen share Sebuah solusi buat kalian Yang kadang rese nih Kalo dimana-mana Susah gak bisa diberdiriin kan Kita mesti bawa Si stand bawaannya Biar kita bisa berdiriin Makanya gue akhirnya iseng-iseng nyari Dan sebenernya ini gue pake Dari jaman Steam Deck Pas awal-awal ya Tapi sekarang kan Steam Deck Udah ada aksesorisnya Jadi udah ada stand Buat case-nya Nah ROG belum ada Jadi solusi murahnya adalah Gue tuh ketemu ini guys Ini tuh kayak Sebenernya stand buat HP Ya, yang magnet kayak gitu Bentuknya cuma sticker Jadi ditempel doang Di bagian belakang Dan dia ini Bisa ngebantu si ROG Li Bisa berdiri ya Jadi handheld apapun Misalnya kalo kalian yang kayak Punya GPD Winfor Gitu-gitu juga bisa dipake Dengan yang satu ini Nah ini tinggal ditempel aja Bentuknya juga low profile ya Simple banget Dan magnet Plus harganya juga Super-super affordable Ini cuma goceng satunya guys Ada berbagai warna Ini yang gue pake warna putih Walaupun warna putihnya Agak sedikit beda ya Dengan warna putihnya ROG Tapi gapapa Secara fungsi ini oke banget Nah ini kalo Gue tempel agak bawah Dia bisa bikin si ROG-nya Mendiri kayak Nyaris 90 derajat Tapi kalo kalian pengen Lebih resting Dia juga bisa Lebih ke bawah gitu ya Jadi lebih noleh Apa angle-nya Ke arah muka kita Jadi kita bisa main Sambil disenderin Di meja Kayak gitu Asik banget Jadi ya Highly recommend Kalo kalian yang punya Handheld ini Pake si stand magnet Murah meriah ini Oke linknya langsung semua Kita akan taro di bawah So ya itu tadi yang pertama Stand ini paling dibutuhin Harganya affordable Must buy Jadi ya kita lanjut ke Yang berikutnya Oke yang berikutnya Gue pengen rekomen Sebuah docking ya Karena ya mungkin temen-temen Yang udah pake Nintendo Switch Tau betapa Bermanfaatnya Punya dock Bisa dicolokin ke TV Apakah monitor Kayak gitu kan Nah buat Steam Deck Sama buat ROG Li Memang khususnya yang PC-PC Kayak gitu ya Dia tuh gak dapet dock bawaan Jadi kalian harus beli Yang ekstra Nah yang ini yang gue pake Sebenernya ini didesain Buat Steam Deck Ya Jadi dari segi charger Kabelnya ini panjangnya Buat Steam Deck Tapi ketika gue tes Di ROG Li Ini works juga Bisa bekerja juga Dan di dock ini sendiri Portnya juga udah lengkap banget Ini docknya dari merek JSOX ya JSOX ini sebenernya Bikin banyak banget Aksesoris buat Steam Deck Salah satunya case-nya ini Yang gue pake ini juga dari JSOX Nah port-portnya Pertama di bagian belakang nih Ada port USB Type-C Ini untuk charging device-nya Ini kalian harus pake ya Buat nge-charge Dan charger-nya minimal 65W Terutama buat ROG Li Yang lebih makan daya Kemudian yang kedua Ada HDMI Ini HDMI-nya bisa sampai 4K Katanya ya Terus ada 3 buah USB Ini kalian bisa konekin keyboard Mau konekin mouse Mungkin mau konekin hard disk Ini bisa dicolokin ke sini Dan yang terakhir Di bagian samping Kita ada LAN LAN RJ45 Jadi kalian bisa konekin internet kabel Kalau kalian mungkin yang main game-game kompetitif Yang butuh pake internet kabel Biar gak nge-leg-leg Bisa dicolokin ke sini Nah ini sendiri gue pake buat di rumah ya Jadi gue colokin ke TV Jadi kalau gue pengen main Gue bisa langsung dicolokin aja ke sini Sama colokin kayak controller gitu Nanti gue juga ada rekomendasi controller Tapi kalau kalian pengen bawa Buat jalan-jalan Gue rasa ini kan agak-agak ribet ya Agak-agak bulky Terus kalian juga mesti colok kabel yang lumayan banyak Gue ada satu lagi yang lebih simple guys Yaitu ini dia Namanya ini Hagibees Gun Dock Gue kemarin udah share ini Di video shorts Dan di Instagram kita gitu-gitu ya Dan banyak banget yang nanyain Karena memang ini bentuknya Super-super portable ya Dia dapet kabel USB-C ke C yang lumayan tebel aja sih Karena kabel ini memang butuh Gue transmit data yang lumayan gede ya Katanya 10 gigabit per second Nah disini guys Dia itu udah include port HDMI Ada USB biasa sama USB Type-C Nah USB Type-C nya ini Kalian colokin ke device kalian HDMI nya dicolokin ke monitor Dan Ya udah langsung bekerja Dan ini ya Karena bentuknya super-super compact Ya kalian bisa bawa ini kemana-mana Tinggal bawa HDMI sama USB Type-C aja Tadi yang ini Sisanya kalian bisa connect-in Plus yang kerennya lagi adalah Ini kalian bisa copot Nah bisa dicopot Dan di dalamnya ini adalah charger guys Jadi ini tuh charger guys Charger 65W gun Dan bentuknya makanya compact banget ya Udah ada 2 buah USB Nah kalau yang sebelumnya Yang dock JSOX ini Kalian mesti pake charger tambahan sendiri Gue pake chargernya si ROG Li Yang 65W dicolokin ke sini Itu bisa nge-power si dock nya Jadi aman Kalian bisa pake charger bawaan Dari device Antara Steam Deck Atau si ROG disini Dan ini kalian bisa bawa kemana-mana Jadi buat travel Buat kalian keluar keluar Cukup bawa Satu charger ini aja Dan gue juga kebetulan Pake ini gue taro di satu kotak pensil Sama powerbank gue Nanti gue akan Share juga ke kalian Super helpful Kalau kalian yang sering travel Pengen main di layar gede gitu ya Bisa tinggal disolokin aja Langsung ke dock Di antara 2 ini Tapi kalau travel gue rekomen yang ini aja sih Oke untuk harganya sendiri Keduanya ini di harga 600 ribuan ya JSOX ini di 625 ribu Sedangkan Hagi Beast Gandok Ini di 675 ribu Beda gue ucap aja Tapi Hagi Beast Gandok kan memang Benefitnya kalian juga include charger Cuma memang kalau dipasang di rumah Mungkin kabelnya rada berantakan Karena kabelnya kan nongol-nongol nih Dari belakang Kalau kalian pengen yang lebih rapi Ya bisa pake yang JSOX aja Ditaro di rumah Mungkin di meja kayak gitu kan Kabelnya semua bisa Nalir dari belakang Jadi lebih rapi Oke itu tadi untuk rekomendasi dock Yang gue udah testing Paling catatan aja guys Ini kemarin gue sempet test ke monitor Xiaomi Itu agak error-error kayak gitu Tapi gue test di TV gue Di rumah Di monitor lain Selain Xiaomi Itu aman Lancar jaya Jadi ya hati-hati aja Kalau kalian yang pake monitor Xiaomi Mungkin HDMI nya ada sedikit protokol Yang berbeda Gue gak ngerti kenapa Tapi ya udah di test di monitor Xiaomi Agak-agak aneh Bisa kadang-bisa Kadang enggak kayak gitu Sip itu tadi Yang kedua Kita lanjut lagi ke aksesoris yang Berikutnya Oke lanjutnya Seberikutnya adalah Ini juga salah satu yang wajib Buat para gamers berat Yaitu power bank Ya ini dari baseus Ini power bank bisa sampai 30 watt Jadi lumayan kan Ngecas nya Bentuknya compact 10.000 mAh Dan tadi dia bisa USB type C Power delivery Ya plus ada layar juga Di depannya ini Yang menunjukin Persentasenya Nah kenapa gue rekomen yang ini Karena ini kalau kalian mungkin Mau tempel di belakang ya Pake semacam mungkin Double tape Atau pake semacam Apa sih Comment strip gitu Itu bisa Dan gak gitu Nambah berat ya Karena kan beberapa Gue liat ada power bank Power bank itu Rata-rata gede-gede Dan ya pastinya juga bikin Handheld ini Bakal jadi lebih berat Tapi memang Kendalanya adalah si Handheld ini Keduanya memang Baterainya belum segitu Awetnya ya Rata-rata bisa di 1-2 jam Tergantung game yang kalian mainin Jadi ini mungkin Buat cadangan aja Sehari-hari Kalau gue Pake ini Buat gue taro di tas kecil Nah satu lagi Gue bawa Tadi gue bilang ke kalian Adalah gue bawa power bank Yang gedean Nah yang ini dia Ini namanya Anchor 737 Gue sempet share Power bank ini Keduanya di rekomendasi Power bank Basing attack Pertengahan tahun Di versi video pendek ya Dan banyak yang nanyain Yang ini nih Ya karena ini emang Power bank yang menurut gue Super banget Kenapa? Karena bentuknya tergolom Compact ya Buat kapasitasnya Yang lebih dari 20 ribu Kalau gak salah Ini tuh 24 ribu mAh Yes 24k tulisannya Dan ini bisa sampe Outputnya 140 watt Wow Jadi gede banget Plus ini dia ada layar Screen yang bisa nunjukin Kapasitasnya Dan ini tuh berwarna ya Plus kalau kalian ngecas Itu dia bakal ngasih tau Berapa watt yang dipake Dari power banknya Ini keren banget Memang Dan Ini gue sering banget Bawa travel ya Gue taro tadi disini Sama si Tadi Yang dock HDMI Yang hagi disini Gue copot Gue taro disamping Sama beberapa kabel-kabel Yang gue biasa pake ya Itu gue taro diatasnya Sama si Port HDMI nya Disini Dan ini muat Semua jadi satu gitu Oke Nah jadi pas banget Kebutuhan gue gaming Sama power bank Udah Jadi satu Dan ini Ya kotak pensilnya Lumayan oke lah Karena lumayan tebal juga Untuk harganya Yang baseus ini Sekitar 300 ribuan Untuk yang anchor Harganya di 2 jutaan Jadi memang ya Buat anchor Lebih ke investasi Jangka panjang Kali ya Kalau kalian emang Sering travel Sering keluar-keluar Ini bisa jadi Pilihan yang oke Sip itu tadi Kita lanjut lagi Ke gadget rekomendasi Handheld gaming Accessories berikutnya Lanjut Kalau kalian mungkin Yang udah pake Docking ya Kalian tadi Pake colokin ke TV Kalian mungkin Bakal butuh controller Sebenernya bisa sih Main langsung di Controller ininya aja Tapi kalau kalian yang mungkin Pengen agak jauhan gitu kan Bisa pake controller Dan gue sendiri Rekomendasinya adalah Ini dia Dari 8BitDo Namanya Pro 2 controller Jadi dia ini adalah Seri yang kedua Gue tuh punya seri pertama Ini gue beli lagi Yang seri kedua Karena Serekomendasi itu ya Dan ini layoutnya Kayak layout controller PS Yang mana memang Setelah gue cobain Gue compare sama Controller Xbox Menurut gue Gue itu tim controller PS Seenak itu Layoutnya memang Punya analog 2 Di bawah sini tuh Kayak lebih natural Mungkin karena gue juga Pertama kali Mainnya PS Jadi Enak sih main disini Dengan controller yang ini Dan ini juga kerennya Dia itu punya 4 mode Dia bisa dikonekin Buat Nintendo Switch Bisa dikonekin Ke iPhone Android Bisa dikonekin Ke Windows PC Dan dia juga ada Di input Di input itu mungkin Buat retro-retro console Kalau ada main-main Yang Nintendo kayak gitu Katanya bisa Di setting-setting Atau kalau kalian ada Yang lebih tau Gue masih agak bingung ini Gue biasa cuma konekin Buat Steam Deck Sama buat si ROG Li aja sih Si controller ini Di mode yang Windows Tapi ya itu sayangnya Dia gak bisa Lebih dari satu device Di satu mode yang sama Jadi kalian harus Ya agak sedikit Gonta-ganti Si tergantung device Mana yang gue mainin Nah ini sendiri Dia ada aplikasi Buat Windows Sama buat di mobile iOS Android Yang mana dia bisa Custom Dua buah Tombol belakang ini Jadi tombol Tambahan gitu ya Jadi semacam trigger Dan again Ini juga compatible Sama Nintendo Switch Dan ini juga Rechargeable Rechargeable Dia ada colokan USB Type-C Di atas Dan di belakangnya Ada baterai Bawaannya Si 8bit 2 Yang mana kalian bisa Ganti ke baterai Triple A Misalnya kalian perlukan Udah habis aja Ini udah dapet bawaannya Nah untuk warnanya Ini banyak banget Pilihan warnanya Pertama ada yang ini Atomic Purple Ya yang retro-retro gitu Ada yang transparan Hitam juga Sama ada beberapa Warna-warna lain Yang retro-retro Abu-abu Sama yang hitam Polos kayak gitu Dan harganya Ini di sekitaran 500-600 ribu Ya tergantung warna Yang transparan ini Agak sedikit lebih Mahal gitu Dibanding yang warnanya Biasa-biasa gitu Jadi nanti linknya Gue juga akan taruh aja Langsung di kolom deskripsi Di bawah So isi tadi Buat rekomendasi Untuk controller Tapi sebenarnya Controller Kalau kalian punya controller PS Controller Xbox Itu bakal tetap bisa bekerja Di Steam Deck Dan juga di ROG Li Sip itu tadi Lanjut lagi Yang terakhir Ini dia Gue pengen rekomendasi Kabel charger Buat si handheld gaming ini Karena kan mereka ini Posisi chargernya Agak Aneh ya Di posisi atas Yang mana Kalau kalian colokin kabel Yang ujungnya Misalnya Biasa kayak gini guys Itu bakal Narik-narik sedikit Ke bawah Yang mana katanya Bakal efek Ke umur Port USB-C nya Karena kan Ketarik-tarik Terus gitu Nah makanya Ada kabel dari JSOX lagi nih Yang bentuknya Kayak gini guys 90 derajat Jadi dia bisa Dicolokin Dengan Tanpa Ngasih stress Ke port USB-C nya Dan ini sendiri Kabelnya Lumayan Cukup panjang Hampir 2 meter Kalau gak salah Ini gue juga Pake udah cukup lama Dan ini bisa Sampai 65 watt Maksimum Jadi dia cuma Buat charging aja Buat data bisa Cuma gak gitu cepet Jadi direkomendasiin Buat kalian yang Sering ngecas Which is ya Sering ngecas Atau Kalau kalian yang males Beli kabel lagi Ini jenis adapter 180 derajat Artinya apa Artinya kalian colok Nanti kalian bisa Colokin kabelnya itu Kesini Jadi bentuknya Nanti kayak gini ya Kalau misalnya kita tes Di ROG Li Nah jadi dia nanti Posisinya begini guys Jadi dia itu Persis Nempel di body Dan gak ngasih stress Ke Port USB-C Pas kalian lagi charging Jadi fungsinya Kayak gitu Nah ini satu set Ada dapet 2 Satunya itu yang Buat USB Type-C ya Buat charging aja Satunya lagi tuh Buat USB Tipe A Jadi kalau kalian Mungkin yang colokin Flash disk Hard disk Ini bisa Colokin ke Port yang satu ini Jadi 2 in 1 gitu Satu set Dapet 2 Nah untuk harganya sendiri Yang kabel ini guys Dia di harga 165 ribu Gue cek di Indo ya Kalau yang adapter ini Gue cek di pasaran Sekitar 115 ribu Jadi ya sebenarnya Pilih salah satu aja sih Gue sendiri iseng beli Karena ya buat konten juga sih So guys guys itu tadi Rekomendasi aksesoris Buat handheld gaming 2023 Semoga videonya bermanfaat Dan kalau kalian ada saran lagi Gaji-gaji apa Aksesoris apa yang cocok Buat handheld gaming ini Boleh banget di komen Di kolom comment section Di bawah Biar kita juga nanti Mungkin bisa bikin episode Keduanya ya Rekomendasi gadget berikutnya Buat handheld gaming Dan itu aja Like kalau kalian suka videonya Subscribe juga ke Basingutak Youtube channel Nama gue Malvin Thank you so much guys For your time And I'll see you guys On my next video Ciao Gaming mode Gaming mode Terima kasih.